Sampai jumpa di video selanjutnya Bisa dijual untuk berobat Untuk kesehatan Itu kalau yang punya Kalau yang tidak punya BPJS Kemudian begini Seringkali ada pasien Datang dengan keluh kesah Misalkan Dikasih sakit Tertentu yang memang agak berat Tetapi Sisi bagian Badan lainnya kan sehat Sering kami Katakan bahwa Jadi misalkan contoh ya Ada pasien Ternyata misalnya Apa yang berat ya Misalkan sakit diabetes Misalkan yang sudah menahun Tetapi Pada saat itu Fungsi penglihatan masih bagus Kemudian Bicara masih tak ada Kendala Dok emang bicara Ada kendala Ada yang kanker Pita suara Itu kan gak bisa bicara Kemarin kita bahas ya Betul Nah Kemudian Saat kemudian Saya ingatkan Perbandingan Mau gak ibu Tukeran Sakitnya ibu Dengan sakitnya Saudara ibu yang lain Yang di rumah sakit sana Gak mau Gak mau ternyata Tetap begitu Kemudian Atau Atau ya Ada orang Datang nih pasien Kemudian merasa bahwa Dia Orang termiskin di dunia Kayak lagunya Enggak Soalnya gini kan Sering kami katakan bahwa Ibu ini obatnya Tetapi Selama ibu masih sulit makan Sulit tidur Hatinya tidak tenang Maka Obat ini akan sia-sia Obat ini akan sia-sia Lalu biasanya begini Gimana tenang dokter Utang saya banyak Suami saya gak kerja Kan gitu Anak saya masih sekolah Kan begitu Biasa Murudul Kalau bahasa Sunda itu Keluh kesahnya Keluar semua Ini bahasanya Murudul-murudul Jadi Tumpah Tumpah Keluh kesahnya Tumpah semua Begitu ya Lalu Begitu Selesai Ibunya berkeluh kesah Lalu saya Saya Ini aja Ibu Ibu Mata masih jernih Masya Allah Nih Ada orang Barusan Pas yang datang kesini Beliau gak melihat Ibu Masya Allah Buta Jalan pulangnya pun Dia raba Gak tahu Bentuk rumahnya Seperti apa Bentuk pintunya Bentuk ruang tamunya Kamar mandinya Dimana Dia semua hanya Meraba Tapi hafal ya Mau tukeran Mau gak Katanya Mau gak Kemudian Tapi itu orang Kaya raya Yang buta tadi Kaya raya Kok bisa ya Sawahnya luas Rumahnya banyak Mau tukeran nasib Kata ibu itu Mau gak Ibu yang merasa Paling miskin Tadi utangnya banyak Mau gak tukeran Tukeran Sama orang yang Buta Tapi hartanya banyak Mau gak tukeran Ya tapi Tukeran maksudnya Sepaket Sama matanya juga Buta gitu Tetap gak mau Tetap gak bisa Iya Jadi artinya Penglihatan ibu itu Tidak bisa dinilai Oleh Dunia Gak bisa dinilai Saya belum menemuin Orang yang Mampu Apa namanya Menukar Nikmatnya melihat Yang masih jernih ya Nikmatnya melihat Dengan uang Berapapun nolnya Artinya maksudnya Kan kalau Kalau nolnya banyak Itu kan katanya besar Gitu ya Bang Yes Iya Gak bisa dinilai Dikonversi Itu baru Nikmatnya melihat Belum lagi Pernah saya menulis Satu Nikmatnya Kedipan mata Tidak bisa dinilai Oleh uang Berapapun Ya Coba Bang Yes Sekarang tahan kedip Semenit Bisa gak Aduh Gak bisa Berlindang air mata Gak bisa Jadi Jadi kedip itu Masya Allah Satu kedipan mata Itu sudah Kalau kita Gak cukup Waktu untuk Menjelaskan Nikmatnya Fungsinya Dan lain-lain Padahal itu bukan Yang kita Kendalikan Ya Kedipnya mata kita itu Ya kedip begitu saja Allah yang ngatur Iya Dan itu Masya Allah Gak bisa ditukar Dengan uang Berapapun Iya Nah Jadi Kalau misalkan Ada orang kok Merasa terpuruk Susah Syukur Itu hanya karena Dia Seperti Matanya itu Tertutup gitu loh Ya Padahal Yang nempel Di dirinya sendiri Sudah Gak cukup Waktu untuk Membicarakan Kenikmatannya Kemudian Nilainya Seperti itu Ya Jadi Kadang-kadang Datang ke dokter Itu ya Pasien itu Kadang Iya betul Nyari obat Tapi kadang-kadang Hanya perlu cukup Diingatkan Sesuatu yang sederhana Seperti itu Ya Jadi Saat kemudian Ibu tadi Membayangkan Iya ya Kalau saya pulang Bayangkan Kalau saya gak melihat Wah Jadi Sudah Sudah Saat itu pun Dia merasa Orang paling kaya Paling beruntung Gitu Jadi Karena yang masih Dilengkapi Oleh dengan panca indera Yang sempurna Begitu Nah Sedangkan Ya Itu yang sering kita lupakan Kita itu sering Sering bersyukur Alhamdulillah Dengan Hal-hal yang Yang Ya Sebetulnya Sangat kecil Sebetulnya Dibanding Tak terhitung lagi Sebetulnya Yang sebetulnya Kita harus bersyukur Juga Seperti itu Jadi Kita itu Bersyukur Untuk hal-hal Yang sebetulnya Jarang terjadi Dan Ya kan begini Bersyukur Dapat hadiah Amplop Uang Ya uang Amplop Tidak seminggu Sekali Tapi kita lupa Tidak bersyukur Atas Nafas Masih mending Nafas itu Semenit Cuma 20 kali Kedip Berapa detik Sekali Bahkan yang Detak jantung Itu Itu Harus berdetak Per detik Ya Jadi kalau Misalkan Satu menit itu Orang berdetak Jantung itu 60 kali Sampai 80 kali Per menit Jadi Detak Apa Nikmat yang hadir Setiap saat Itu kita lewatkan Sehingga kita Sering fokus Pada hal-hal Yang membuat Kita Akhirnya Kehilangan Hormon Endorfin Hormon Syukur Hormon Bahagia Seperti itu Nah Kembali ke Tempat kerja Tempat kerja Jadi Kalau kita Misalkan punya Sudah niat Bahwa kerja Itu ibadah Maka kita punya Ketahanan yang Luar biasa Karena Kontrak kita Adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Apapun Tabiat watak Pimpinan Teman Teman Satu tim Teman Bekerja Atau mungkin Kita di tempat Pelayanan Jasa Misalkan Apapun yang Hadir Nasabah Klien Atau Rewelnya Pengunjung Maka kita Tidak akan Masalah Karena Kontrak kita Adalah Bukan Dengan Bos kita Ya Bos kita Itu memang Secara Dohir Dunia Ya Setan Tangan Tetapi Kontrak kita Adalah dengan Allah Dengan Allah Bagaimana Maknanya Jadi Allah Itu Memberikan Petunjuk Bagaimana Kita Menyikapi Orang Yang Begini Orang Yang Begitu Kewajiban Kita Apa Terhadap Pimpinan Kewajiban Kita Terhadap Sesama Terhadap Klien Terhadap Apa Pemberi Pemberi Kerja Kita Seperti Itu Ada Semuanya Ada Semuanya Iya Cuma Kadang Ya Padahal kita Tahu Apa yang Harus kita Lakukan Tetapi Ya itulah Kadang Ilmu Adalah Ya hanya Sebatas ilmu Tapi Implementasi Itu Sulit Contoh Sulit Contoh Begini Saat Saya kasih Tahu Misalkan Ada Saya mendapati Kita Diskusi Satu Tim Begitu Ya Saat Saya Sampaikan Bahwa Kalau Anda Kemudian Yang Tertakdir Yang Tersibuk Tercapek Tersedikit Gajinya Anda Bersyukurlah Karena Hakikatnya Allah Yang Menunjuk Anda Bahwa Yang Anda Kerjakan Yang Anda Sabari Ini Adalah Allah Yang Bayar Bukan Bos Kalau Kita Hanya Melihatnya Jangka Pendek Bahwa Mengira Bahwa Rezeki Kita Dari Bos Ya itulah Kita akan Kecewa Iya Begitu Tapi Kalau Kita Kontraknya Dengan Allah Subhanahu Tala Maka Kita Dengan Mudahnya Capek Capeknya Saya Ini Allah Sudah Ganti Sebelum Saya Kerja Sudah Diganti Dengan Apa Sehatnya Anak Anak Manisnya Pasangan Kan Begitu Ya Allah Yang Buat Manis Kan Begitu Jadi Tentram Rumah Tangga Kemudian Tidak Adanya Hati Yang Menginginkan Sesuatu Seperti Membuat Stress Dan Lain Lain Itu Sudah 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 Cukup Sudah Cukup Itu Tak Ternilai Semuanya Karena Begini Ini 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 Salah Satu Cara Kita Bersyukur Bang Jadi Orang Gaji Dapat Bonus 5 juta Tapi Kemudian Tapi Kemudian Di hatinya Dimunculkan Ingin Ganti Motor Motornya Padahal Masih Bagus Tapi Ingin Ganti Motor Sudah Diniatkan Jadi Jadi 5 juta Itu Tetap Tidak Akan Dirasa Cukup Karena Di hatinya Dititipkan Rasa Ingin Ganti Motor Sekarang Dengan Orang Yang Gajinya 500 ribu Tapi Oleh Allah Tidak Diinginkan Di hatinya Membeli Sesuatu Yang Mungkin Tidak Perlu Maka Secara Matematika Sebetulnya Kalau Cerdas Tetap Gajinya Lebih Besar Yang 500 Ribu Paham 500 Ribu Dia Sudah Merasa Ada Cukup Tapi Kalau Tadi 5 Juta Tapi Motor Harganya 20 Juta Dia Masih Merasa Perlunya 15 Juta Lagi Mungkin Motor Second Boleh Intinya Intinya Kita Bersyukur Makanya Kenapa Kita Sering melihat Keajaiban Sering Kita Melihat Keajaiban Kita Jalan-jalan Ke pasar Kita Lihat Orang Kok Bisa Hidup Dengan Gaji 500 400 600 Kalau Ditung Matematika Anggaran Pendapatan Belanja Dapur Tidak Masuk Tapi Dia Masih Bisa Ketawa Masih Bisa Menghibur Orang Sekitarnya Kenapa Di hatinya Dicukupkan Dia Tidak Lagi Pingin Sendal Bagus Selana Bermerek Kawas Bagus Sedangkan Orang Kantoran 15 Juta Tapi Di hatinya Banyak Muncul Keinginan Begitu Apa mungkin Karena lingkungannya Teman-temannya Ya Sebetulnya Kalau saya melihatnya Hakikat Hakikat Jadi Kenapa Allah yang Mencukupkan Jadi 500 ribu Kalau kemudian Ikhlas Itu cukup Karena Allah tidak Memunculkan Kebutuhan Akan makan Enak Jadi Orang Misalkan Yang gajinya 500 ribu Dia sudah Diberi nikmat Oleh Allah Dengan makan Tahu tempe Iya lah Iya Begitu Ya Kan terpaksa Begitu Tapi dia bisa Enak kok Gitu lah Iya kan Bisa menikmati Sekaliganya dinaikin 5 juta Yang 500 ribu Tapi nanti Andai dia 5 juta Kemudian Kalau kurang Beruntung Maka apa Di hatinya Akan muncul Mulai Pengen Sendal Bagus Kendaraan Pengen Nyaman Kemudian Blah Blah Dan Beraneka Ragam Kebutuhan Yang sebetulnya Waktu dia Tidak punya Uang Itu Tidak butuh Jadi Maksud kami Kalau misalkan Kita tertakdir Di tempat kerja Kok gajinya Nah Tidak sesuai Ekspektasi duniawi Kita Yang tamat Maka harus berpikir Hakikat Seperti itu Orang-orang yang Berpenghasilan kecil Banyak yang Sering sedekah Masya Allah Kalau sudah banyak Bingung Kalau misalnya Kita lagi sedikit 10 ribu Sedekah 5 ribu Mau ya Masti-masti Mau itu Tapi kalau dapat duit 10 juta Sedekah 5 juta Enggak mungkin Mau Betul Jadi sebetulnya Saat Kita sedang Ada dalam kekurangan Justru nilai Ibadah kita itu Dalam arti Tadi berbagi Kalau dengan nominal Yang mungkin sama Itu pahalanya Lebih banyak orang Yang tadi ya Yang keterbatasan Ini ada tip Di kantor Kalau saya baca Di literatur itu Ada Seperti rutin Minum air putih Mengendari cemilan Itu gimana Jadi Baik Betul Tadi yang kami Sampaikan adalah Bahwa Kalau rutin Minum air putih Makan bergizi Kemudian Olahraga teratur Hindari stres Kemudian Kalau duduk Lama depan laptop Itu kan Normatif Saya kira Semua orang Paham itu Makanya Kenapa kita bahas Pagi ini Dari sisi psikologisnya Tetapi ya Tetap kami Sampaikan ya Bahwa Tadi yang disampaikan Bahwa Minum air putih Kadang banyak orang juga Yang Lupa Saking sibuknya Jadi Jadi Dia tidak Memandang Bahwa Minum air itu penting Jadi kalau Saran kami Orang yang memang Sibuk Yang mungkin Ada keterbatasan Waktu Untuk Ngambil air Ya Sediakan air Di tempat yang terjangkau Oleh tangannya Jadi Minum Minum Di tempat yang ber AC Itu lebih Harus lebih banyak minum Karena Tempat ber AC itu Dingin sih tempatnya Betul Tetapi sebetulnya Dia Rawan Kering Kulitnya Oh iya Betul Betul Jadi Harus Banyak minum Tapi nanti ke belakang terus Ya gak apa-apa Bersyukur Alhamdulillah Sehat berarti Sehat berarti Jadi kan Salah satu juga Indikator Melihat Sehat Dan tidaknya Apa Status Rehidrasi kita Dari urin Kirain dari sering Ke hamam Ya itu Itu termasuk Jadi kalau Kalau urin kita Sangat Pekat Itu berarti kita Lagi kurang cairan Lagi sakit Lagi kurang cairan Betul Harus banyak minum Sampai Dok kalau jernih Itu sehat Ya lagi Enggak ada jernih Ada kalau Yang Terlalu banyak minum Biasanya Ini ada penanyaan Kita coba baca dulu Dari Siapa ini Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allah Masukur Alas Sayyidina Muhammad Pak dokter Mau bertanya Di luar tema Apakah ketika Mengendarai Sepeda Motor Tidak mengenakan Pakaian tebal itu Membahayakan Kesehatan Karena Ada terpaan Angin Yang besar Syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setiap Orang Bisa menilai Dirinya sendiri Apakah Nyaman Atau tidak Dengan Pakaian tebal Atau Tanpa Pakaian tebal Jadi Dikembalikan Ketiap Orang Kalau Intinya Kalau Daya tahan Tubuh kita Sedang baik Maka Kita itu Mampu beradaptasi Dengan segala hal Yang Sebetulnya Aslinya Itu bisa Mengganggu Tubuh kita Membayangkan tubuh kita Tapi kalau Daya tahan tubuh kita Baik Maka kita Mampu beradaptasi Contoh Misalkan Contoh Ternyata Cuocok Sangat dingin Sekali Saya naik motor Perlu ke pasar Jaket Tidak ada Maka Kalau Anda Sedang bugar Tidak masalah Tubuh kita Mampu beradaptasi Tapi kan Menggigil Menggigil itu pun Salah satu Bukti bahwa Tubuh kita Sempurna Jadi Menggigil itu Tujuannya Jadi gini ya Supaya kita bersyukur Menggigil Apakah kita Itu yang mengendalikan Tidak Badan sendiri Badan sendiri Otomatis Siapa Otak kita Nyuruh tubuh kita Menggigil Untuk apa Untuk Memberikan Hangat Jadi Saat menggigil Ada sel bekerja Di situ Ada pembakaran Oksigen Dan tenaga Sehingga Menghasilkan Kalor Kalor itu Suhu Suhu Energi Nah Sehingga Dia mampu Bertahan terhadap Suhu ruangannya Suhu lingkungannya Iya Makanya Kenapa Manusia itu Termasuk Makhluk Berdarah Bukan berdarah Dingin Berdarah hangat Kenapa Karena Dia tetap bisa Tidak Ikut Suhu lingkungannya Di suhu yang 50 derajat Celosius Itu tetap Suhu orang itu Suhu normanya 3637 Di saat suhu Minus Di kutub sana Suhu tetap Tetap juga 3637 Seperti itu Jadi Subhanallah Jadi Yang penting Kita bugar dulu Kita sehat dulu Begitu Nanti Kita Mendapatkan Dingin Angin Kencang Itu insyaallah Tidak masalah Seperti itu Jadi Boleh-boleh saja Kita pakai Jaket Apa tadi Tidak Pakai 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 tebal Contoh kami Barusan Misalkan Nekotor Iya kan Pak dokter Kalau naik kotor Tidak pernah pakai Jaket Tidak pernah Iya Kalau saya Dari rumah ke sini Kalau tidak pakai Jaket Jadi Hangatnya rumah Saya bawa Sampai tempat kerja Masya Allah Rumahnya hangat Saya juga Rumahnya hangat Karena tidak ada AC Karena tadi Dari rumah Sudah kangen Mau ketemu Bang Yos Jadi gini Kalau tempat kerja itu Bisa kita jadikan Tempat yang Menurut kita Ya Mukodima surga Maka kita kesininya Tiba-tiba ada tenaga Yang hadir Yang sebelumnya Itu lemas Ngantuk Tapi Ngebayangin Bakal ketemu Bang Yos Masya Allah Semangat di jalan Baru satu orang Yang ngebayangin Bang Yos Apalagi Semua berdengar Masya Allah Baik Nanti kita teruskan lagi Perbincang kita pagi ini Jangan kemana-mana Untuk ada yang mau Tanya-tanya Telepon Anda bisa gunakan 085-28470-0147 Untuk SMS Satu WhatsApp Di 081-321-461 079 Kami segera kembali Radio ku Inspirasi Spirit Hati Masih bersama Anda Pagi ini Di program Sehatku Ya Sekarang kita Jumpai lagi Beberapa Penanya yang sudah hadir Via Via WhatsApp Ya Oke Untuk itu Saya bacakan dulu Dari Siapa ini Wow Dari teman lama kita Ini rupanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Jadi Prostat Jadi prostat itu Ada yang jinak Ada yang ganas Tetapi yang paling banyak Itu yang jinak Ada yang jinak Dan Jadi Pembesaran Prostat Apa gitu Benigna Hiperplasi Prostat Wah Nggak ngerti Nggak ngerti Iya Intinya Intinya prostatnya Ada pembesaran Sehingga disitu Nanti Jalan Air seni Terganggu Nah sehingga Orang yang prostatnya membesar Untuk buang air kecil Harus ada Tenaga Yang dikeluarkan Ngeden Ngeden Dan tidak tuntas Itu cirinya Orang sakit Bukan sakit Orang yang membesar prostatnya Kalau pipis Tidak bisa tuntas Atau kalau pipis Mengedan dulu Karena tadi Prostat itu Ada di Wilayah yang Di tengahnya Mengalir Air seni Dari kandung kemi Untuk bisa pipis Nah Untuk Penanganannya Ya dokter Tentunya Operasi itu Adalah terakhir Pilihan terakhir Tetapi Biasanya Ya Non operatif dulu Makanya Ya Langkah pertama Ketemu dokter dulu Nah Dokter siapa? Dokter urologi Urologi Kalau tidak ada di situ Sudah terurologi Terbedah Boleh Tapi kalau di kota besar Seperti di Cirebon Itu sudah banyak Sudah terurologi Jadi langsung Ke spesialisnya saja Ke urologi Jadi nanti Mungkin tanpa obat Jika memang Ya mungkin Masih bisa tanpa obat Seperti itu Nah itu Apa dok? Faktor resikonya Si dok Orang prostat itu Ya Wallahu alam Cuma Satu faktor resikonya Usia Yang kedua Hormon Begitu Hormon Jadi kalau Pada usia lanjut Ada hormon tertentu Yang berkurang Maka Ya Ada beberapa orang Mungkin satu dari sekian ratus orang Itu Kemudian Terjadi Nah Pembesaran Hiperplasi Prostat Nah Tapi itu jinak Jinak Jadi saran kami Saudara kami Mungkin yang Punya keluhan Di usia lanjut Kok pipisnya netes Atau mungkin tidak tuntas Atau mengedan Silaturahmi ke dokter urologi Ya Nanti Terserah Ternyata operasi Atau tidak operasi Terserah Jadi gini Yang penting kita tuh Silaturahmi dulu Untuk menegakkan Diagnosanya Seperti itu Ya Semoga bermanfaat Ya demikian Untuk ke Kang Ambroyan Semoga jawaban Dari Pak Dota tadi Bisa Apa namanya Paling tidak bisa menenangkan Ya Dari apa yang ditanyakan Apakah bisa hilang Gitu ya Kita teruskan dengan Pernanya berikutnya Dari siapa lagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala siddhina Muhammad wa adha Siddhina Allahumma salli Wa salli wa barikali Selamat pagi Pak Dokter Sehat selalu Dan ada di lingkung Lindungan Allah SWT Minta saran nih Pak Dokter Untuk jamaah haji Yang tahun ini Mau berangkat Untuk menghindari Cuaca yang ekstrim Di Arab Siddhina Katanya Dinginnya Dingin Sekuali Jaga panasnya Juga panasnya Panas Sekuali Syukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tips jamaah yang akan berangkat Berhaji Masya Allah Alhamdulillah Kalau Anda tahun ini Masuk Sudah Rencana Tiket sudah di tangan Dan pesawatnya sedang dipakai dulu jamaah lain ya Tenang Tinggal nunggu Jamnya Harinya Nah tipsnya apa dok Tipsnya apa Untuk bisa sehat berhaji Yang pertama Kita bersyukur dulu Bersyukur Alhamdulillah Yang kedua adalah berdoa Semoga Allah berikan Kesehatan walafiat Mampu berhaji dengan sempurna Karena haji adalah Ya ibadah yang disitu Banyak ibadah fisiknya Ya maka tentunya kita meminta Kesehatan Jasmani Kesehatan Raga Dan Yang ketiga adalah Tidak sempurna doa Tanpa upaya Tidak sempurna doa Tanpa upaya Ya setelah berdoa Ingin sehat Ya upayanya apa Olahraga Olahraga Semampunya diri masing-masing Ya jadi Olahraga Bagi yang usia lanjut Gimana dok Olahraganya Ya sudah Duduk manis Di teras rumah Menggerakkan kaki Menggerakkan tangan Jalan begitu Dan Jalan ke masjid Lima waktu sehari Itu sudah olahraga Bismillah Dok Tapi tidak maksimal Kan dok Olahraga begitu Kita itu Hanya disuruh Upaya Semampu kita Begitu Jadi Tidak disuruh Berupaya sama dengan Orang lain yang mampu Jadi Semampu kita saja Nanti Allah yang sempurnakan Ya Jadi Kalau kita berupaya itu Jangan sampai Ah saya percuma dok Kalau cuma gini saja Olahraganya Enggak Enggak yang percuma Allah yang maha Menyempurnakan Nah itu ya Kemudian Tipsnya apa yang lebih detail Yaitu tadi Ikuti apapun Nasehat Medis Kalau yang punya Hipertensi Kontrol Normalkan Yang diabetes Kontrol Kemudian Sakit apapun Kontrol Siapkan diri Sebaik-baiknya Walaupun Mungkin ada Saudara kita Yang merasa Tidak ada keluhan Contoh Dok Saya diabetes Cuma saya Tidak ada keluhan Tetap harus Kontrol Sampaikan ke dokter Keluarga Untuk Saya akan Berhaji tahun ini Saya ingin sehat Di sana Nanti akan dokter Akan memberikan Nasehat Rekomendasi Dan obat yang mungkin Akan dibawa ke sana Itu ihtiar kita Nah Harus 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 taat sunatul Kalau ke dokter itu Harus taat Jadi maksudnya gini Enggak boleh ke dokter itu Cari Cocok-cocokkan Nasehat Kalau dokter Nasehatnya berat Enggak dilakukan Misalnya gini Pak jangan merokok ya Tidak enak dokternya Tidak boleh Begitu Jadi Salah satu Kewajiban kita Orang yang bertakwa Adalah Taat sunatullah Taat sunatullah Taat sunatullah Taat sebab akibat Itu kewajiban kita Dan kemudian Nah Kemudian Jangan lupa Nah ini Yang penting Jangan lupa Bahwa tubuh kita Mampu beradaptasi Dengan sempurna Asalkan kita bugar Jadi kalau Di tempat yang dingin Luar biasa pun Tubuh kita Mampu bertahan Di tempat yang panas Sekalipun Kita mampu bertahan Asalkan apa Jaga kebugaran Kebugaran gimana caranya Tadi Kembali Keikuti saja Nasihat dokter Dah sekarang Olahraga Makan teratur Sayur-mayur yang banyak Buah-buahan yang sering Hindari faktor stres Sudah itu saja Jadi Jadi sempurnakan Doa dengan upaya Semoga Semoga Semua saudara kita Yang insya Allah Berhaji tahun ini Diberikan Kemudahan Kelancaran Sehat walafiat Oleh Allah S.W.T Amin Berhaji Mabrur Insya Allah Doakan Doakan Saudara-saudaranya Di tanah air Doakan Negeri ini Karena Haji ini Adalah Sebelum pemilu Doakan Semoga Damai Iya Betul Seperti yang Disampaikan guru kita Bu Jadikan diri kita Juru damai Jangan lupa Doakan Negara ini Insya Allah Lancar semuanya Mabrur Tadi ada penelpon Silahkan Bisa Telepon ulang Tadi Sempat Terhambat Karena Dokter sedang Menyampaikan jawaban Jadi silahkan Untuk anda yang mau Telepon ya Tapi kalau memang Masih Ada Belum sempat Telepon Kita coba Bacakan beranjah Berikutnya Dari hamba Allah Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mohon izin bertanya Dok Bang Yosa Apa Afan Pak Dokter Di luar tema Nih Saya sering Mendengarkan Bahwa Oh Mendengar Mendengar Bahwa Kalau Masak sayur bayam Tidak boleh Lebih dari 3 jam Katanya Kalau lebih dari 3 jam Bisa jadi racun Apa Benar Dok Syukur Tapi kita Ada penelpon Ada yang nanya Gimana Yang nelfon dulu saja Oke kita Sampai Pertanyaan ya Halo Assalamualaikum Selamat pagi Assalamualaikum Ya silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa dimana Mimisipa Sekarang Oh Mimisipa Apa kabar sehat Maaf Kita Sudah lama Tidak ketemu Pangling Dengan suaranya Alhamdulillah Yang di studio Semuanya sehat Alhamdulillah Mimisipa Silahkan langsung saja Pak Dokter Silahkan Mimisipa Mimisipa Baik Kira-kira Apa yang Obatnya itu Dok Baik Baik Ya maaf Penjelasannya Ya dok Baik Udah Gita ya Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Dokternya Belum 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 Ke mana-mana Judulnya Tadi Maka Ya tentunya Dokter Pasti Biasanya Sudah memberikan Obat Anti Infeksi Kalau Penyebabnya Alergi Pastinya Juga Dokter Pasti Sudah Memberikan Obat Anti Alergi Saya Dugaan Saya Begitu Nah Yang ketiga Nah Penyebabnya Sudah Dihindari Belum Nah Ini Mungkin Yang Kadang-kadang Kita itu Obat Sudah Diminum Tapi Menghilangkan Sebab Menghindari Sebabnya Kita Tidak Maksimal Apa Saja Debu Angin Polusi Asap Barangkali Asap Rokok Paman Barangkali Entah Dimana Ya Namanya Anak Kan Ya Tetap Bisa Mobile Ya Kemana-mana Main Ya Mungkin Disana Dapati Asap Mungkin Ke warung Atau Mungkin Debu Jalan Atau Naik Sepeda Sana Sini Atau Nganter Paman Nganter Bibit Naik Motor Tidak Pake Masker Kan Debunya Banyak Sekarang Jadi Semua Yang Dapat Memicu Batuk Hindari Sekuat Tenaga Angin Debu Polusi Asap Semuanya Kemudian Esnya Barangkali Gorengan Gorengan Boleh Nggak Dok Gorengan Boleh Nggak Masalah Asal Minyaknya Baik Kadang Kalau Minyaknya Itu Yang Mengganggu Sebetulnya Jadi Kalau Menggoreng Minyaknya Bagus Dan Kemudian Tuntas Meniriskannya Ya Itu Lebih Relatif Aman Dibanding Mohon maaf Kita Membeli Gorengan Kadang Minyaknya Itu Sejak Memangnya Jualan Itu Belum Pernah Ganti Hanya Dituang Tambah Tambah Refill Seperti Itu Dan Itu Ya Mungkin Sehat Untuk Saya Yang Sehat Tapi Untuk Yang Batuk Itu Bisa Memicu Batuknya Jadi Makin Parah Seperti Itu Jadi Tadi Obat Sudah Diberikan Dan Tadi Umi Jadi Semua Yang kita Duga Dapat Memicu Batuknya Hindarkan Termasuk Adalah Aktifitas Anak-anak Yang lari-lari Lari-lari Itu Memicu Batuk Jadi Anak Udah Tenang Batuknya Karena Lari-lari Bersepeda Dikejar Temannya Main-main Loncat-loncat Batuk Lagi Batuk Lagi Tetapi Ada Kalian Juga Pada Kondisi Tertentu Batuk Itu Gak Serta Merta Harus Diobati Contoh Misalkan Batuk Yang Itu Jelas Karena Alergi Ya Sudah Tinggal Hindarkan Alerginya Sembuh Sendiri Kasih Minum Air Hangat Yang Banyak Selesai Begitu Tapi Mungkin Saran Kami Ada Gak Ada Salahnya Check Up Saja Lebih Maksudnya Gini Ronsen Saja Untuk Melihat Gambaran Dada Semoga Sehat Tapi Barangkali Ada Boronitis Sehingga Kita Tahu Penyebabnya Itu Ternyata Jadi Kaedah Berobat Adalah Lebih Tepat Kalau Kita Sudah Tahu Penyebabnya Apa Seperti Itu Semoga Jawabannya Membantu Dan Cucunya Sehat Batuknya Sembuh Amin Alhamdulillah Amin Kemudian Yang Tadi Bayam Tiga Jam Lebih Baik Jadi Semua Itu Ada Idealnya Semua Ada Idealnya Tapi Kalau Kami Sendiri Di 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 rumah Karena Bayam Di masa pagi Dimakan Petang Juga Tidak Apa Selama Rasa Tidak Berubah Kemudian Tidak Berjamur Kemudian Penyimpanan Juga Tepat Artinya Tidak Tidak Ditaruh Di bawah Dilangkahi Orang Kena Debu Ada orang Nyapu Tidak Ditutupin Nah Ya Insya Allah Masih aman-aman Saja Tidak 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 Keadaan Tertentu Saja Mungkin Makanya Bisa Dilihat Dari Rasa Dari Warna Dari Bau Semoga Bermanfaat Baik Satu lagi Penanyaan berikutnya Masih dari Whatsapp Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Masyarakatuh Allah Masyarakatuh Saya Mbak Allah Dari Majalengka Maaf Ijin bertanya Pak dokter Cucu saya ini Usia Tiga Tiga bulan Seluruh Badan Seperti Biang Keringat Bintik-bintik Merah Udah dibawa Ke dokter Anak Tapi Belum Sembuh Juga Itu Kenapa Pak dokter Apa yang Harus kami lakukan Syukuran Pak dokter Juga Bang Yosa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebetulnya Yang paling Jadi penasaran Kami adalah Diagnosa Waktu ke dokter Anak Itu Apa Itu Yang penting Jadi Kalau misalkan Ibu cerita Ke kami Seperti ini Dok Sudah ke dokter Anak Kemarin Yang paling Penting Bagi kami Adalah Informasi Diagnosanya Apa Kemarin Dari dokter Anaknya Itu saja Sebetulnya Baik Tapi Saya akan Jawab Secara umum Intinya Sama Dengan Batuk Tadi Bahwa Kayu Dah Berobat Adalah Hilangkan Sebabnya Nah Maka Kalau Misalkan Cuma Kalau Untuk Keluhan Tadi Yang bentol Bentol Meruntus Itu Ya Kami Masih Perlu Banyak Pertanyaan Untuk Dapat Menjawab Hilang Timbul K Disertai Gotel Yang hebat Gotelnya Malam Hari Apa Mungkin Sepanjang Hari Atau Hanya Malam Saja Kemudian Hilang Timbul Tidak Gatelnya Seperti Apa Bentuknya Seperti Apa Penyebarannya Bagaimana Adakah Keluarga Lain Yang Gatel Sama Apakah Ini Gatelnya Baru Kali Ini Atau Sudah Sering Hilang Timbul Itu Pertanyaan Yang Akan Membantu Kami Memberikan Jawaban Begitu Tapi Kalau Misalkan Pertanyaan Sangat Umum Begitu Jawaban Kami Adalah Ke Dokter Sampaikan Dokter Belum Sembuh Dok Gitu Jadi Kalau Ke Dokter Itu Kita Tidak Boleh Kemudian Dokter Tidak Cocok Sudah Ke Dokter A Ternyata Belum Sembuh Tidak Bisa Seperti Itu Jadi Dokter Bukan Salah Memberikan Obat Tapi Ada Kalanya Bahwa Diagnosa Itu Akan Tegak Setelah Beberapa Kali Pertemuan Begitu Ya Mungkin Itu Jawaban Kami Tapi Boleh Diberikan Obat Obat Simptomatis Simptomatis Itu Untuk Mengurangi Keluhan Membuat Nyaman Yaitu Dengan Bedak Pastikan Mandi Mandi Yang Bersih Kalau Berkeringat Segera Kemudian Pastikan Keringatnya Kering Dan Beri Bedak Tidak Apa Terus Pastikan Suhu Ruangan Nyaman Supaya Tidak Berkeringat Itu Saja Mungkin Jawabannya Semoga Membantu Kita Sudah Di Ujung Acara Dan Tinggal Waktunya Kita Dengarkan Kesimpulan Dari Dokter Tentang Hidup Sehat Di Kantor Itu Seperti Apa Ditu Dengan Doa Keberkahan Baik Tip Sehat Di Kantor Yang Pertama Tadi Bahwa Motivasi Tertinggi Dari Bekerja Adalah Bahwa Jadikan Kerja Adalah Ibadah Jadi Kontrak Kita Adalah Dengan Allah Subhanahu Tala Bukan Dari Bos Kita Jadi Kalau Kita Sudah Motivasi Kita Kerja Adalah Ibadah Maka Apapun Yang Kita Dapat Apapun Yang Kemudian Kita Jalankan Seberat Apapun Pekerjaan Maka Kita Akan Ringan Yang Kedua Syukur Bahwa Mungkin Kita Akan Mudah Bersyukur Pada Kondisi Keadaan Yang Mungkin Nyaman Yang Mungkin Satu Selera Dengan Keinginan Kita Tetapi Kita Harus Berlatih Mensyukuri Apapun Yang Mungkin Sebelumnya Sulit Disyukuri Contoh Misalkan Saat Kita Kemudian Tertakdir Menjadi Orang Yang Sangat Sibuk Sangat Capek Sangat Paling Banyak Kewajibannya Tengg jawabnya Tetapi Gaji Paling Sedikit Maka Maka Bersyukurlah Bahwa Allah S.W.T. Pemilih Alam Semesta Ini Menunjuk Kita Alhamdulillah Ya Allah Yang Ketiga Bahwa Untuk Sehat Paksa Bekerja Hati Gembira Karena Hanya Dua Pilihan Satu Jika Anda Gak Gembira Resign Saja Jadi Kerja Harus Gembira Karena Apa Kalau Anda Bekerja Gak Gembira Gaji Anda Gak Cukup Untuk Membayar Berobat Anda Gitu Ya Karena Kalau Bekerja Kalau Gak Gembira Maka Penyakit Menghampiri Anda Itu Saja Semoga Bermanfaat Baik Terima Kasih Untuk Ilmunya Dan Semoga Allah S.W.T. Memberikan Kemampuan Kepada Kita Untuk Bisa Memahami Dengan Baik Dan Benar Dan Tak Lupa Kami Terima Kasi Kepada Seluruh Jaringan Radiku Network Yang Sudah Merilai Acara Sehatku Ini Terima Kasih Atas Kebersamaannya Mohon Maaf Atat Segala Kekurangan Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Ataupun Sikap Yang Kurang Berkenan Kami Akhiri Kebersamaan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh